Rusia akan memamerkan rudal termonuklirnya dalam parade hari kemenangan. Setiap tahun pada tanggal 9 Mei, Rusia memperingati kekalahan Nazi selama Perang Dunia II dengan hari kemenangan. Dalam beberapa tahun terakhir, parade tersebut telah menunjukkan kekuatan militer Rusia dengan rudal berbaris melalui jalan-jalan Moskow. Tahun ini, Rusia akan memamerkan rudal balistik RS-24 Yars termonuklir yang diakini para ahli dapat membawa hingga 10 hulu ledak melangsir dari Daily Express pada Sabtu 7 Mei 2022. Rudal itu didorong melewati barisan penjaga bersenjata di kendaraan roda 16 selama latihan pada hari Sabtu 7 Mei. Senjata antarbenua yang berbobot 49,6 ton dapat melakukan perjalanan hingga 24.500 km per jam dan mampu mencapai target hingga 12.000 km jauhnya. Jangkauan efektif rudal berarti bisa menyerang London atau New York dalam beberapa menit menurut para ahli. Rusia kemudian menampilkan beberapa peluncur rudal Iskander M selama latihan untuk para detahunan. Sambil mengajungkan senjata tentara dan para prajurit Rusia menghibarkan bendera Rusia, memberi hormat dan tersenyum ke kamera di tempat latihan. Sementara itu, 8 pesawat tempur MIG-29 melintas dalam formasi CZ, lambang yang digunakan militer Putin sebagai simbol aksi militernya di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!